Pasangan Rituan Kamil Suswono secara resmi telah menerima surat rekomendasi dukungan dari DPP Partai Demokrat untuk maju pada Pilkada 2024 di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Rekomendasi tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Kantor Pusat Demokrat, Jakarta, Selasa 27 Agustus 2024. RK pun berjanji akan menerjemahkan cita-cita AHY yang belum terwujud saat menjadi kandidat pada Pilkada Jakarta 2017. Last but not least, ini puncak dari penyerahan surat rekomendasi Partai Demokrat kepada para kandidat yang akan berkontestasi dalam Pilkada di tahun 2024 ini. Telah hadir bersama kita, calon Gubernur DKI Jakarta berikan sambutan yang meriah kepada Bapak Rituan Kamil. Dan juga kepada calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Suswono. Saya rasa tidak perlu terlalu banyak introduction dari saya terkait dua tokoh ini karena rasanya memang sudah sangat populer bagi kita semuanya. Tapi yang jelas, Kang RK juga merupakan tokoh atau figur yang selama ini telah meniti karir, telah berjuang dan mengabdi untuk masyarakat utamanya di Kota Bandung dan kemudian menjadi gubernur di Provinsi Jawa Barat, sebuah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. 27 kabupaten kota dengan segala kompleksitasnya dan beliau berhasil menorehkan prestasi-prestasi yang membanggakan, baik dari aspek ekonomi, sosial, kebudayaan, dan juga terus menghidupkan semangat generasi muda yang ada di Jawa Barat. Dan kini semangat yang sama, ide dan gagasan yang juga luar biasa itu akan dibawa ke DKI Jakarta yang kita tahu merupakan provinsi yang spesial, yang istimewa, yang khusus, yang juga saat ini sedang mengalami sebuah transisi. Ketika Ibu Kota Nusantara, IKN, benar-benar menjadi pusat pemerintahan dan Ibu Kota Negara Baru, tentu harus ada reposisi, redefinisi terhadap Jakarta itu sendiri. Mau diapakan, mau dibawa kemana? Jakarta. Dan tentunya Kang RK memiliki mimpi besar, cita-cita, visi, dan juga misi yang akan dijalankan. Semalam kami berdiskusi dan tentunya kita akan terus berdiskusi dan berkolaborasi untuk membangun Jakarta ke depan. Saya punya cukup banyak cita-cita yang bisa dititipkan. Karena dulu, 2016-2017 kayak baru kemarin, tapi ternyata sudah 7-8 tahun yang lalu, saya juga pernah beri tiar di Pilkada Jakarta. Pertama kali masuk politik dan kita tahu setelah itu apa yang terjadi dan sekarang saatnya Kang RK ingin mewujudkan Jakarta yang semakin maju, menjadi kota global dan ekonomi serta masyarakatnya semakin sejahtera. Terima kasih telah menonton!